Dan sementara itu keberadaan Satgas Normalisasi Sungai akan mengawal perda terkait sungai dan surat edaran yang diterbitkan pemerintah kota Banjarmasin. Di samping akan bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional BPN. Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina belum lama tadi menyatakan saat ini pihaknya sudah membentuk Satgas Pengendalian Normalisasi Aliran Sungai. Ada banyak pihak terkait dalam Satgas tersebut. Tak hanya itu Ibnu juga menambahkan keberadaan Satgas Normalisasi Sungai ini tentunya untuk mengawal perda terkait sungai dan juga surat edaran yang baru saja diterbitkan. Ibnu juga mengaku untuk kepentingan tersebut tidak menutup kemungkinan pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN setempat. Dan lokasi-lokasi yang nyata-nyata yang mengganggu arus sungai itu bersama-sama kita akan inventarisir dan dengan pendekatan persuasif tentu harus sampaikan kepada pemilik bangunan. Bahkan juga apabila itu pun bersertifikat, ia bersertifikat dan itu melanggar aturan, jadi kita juga perlu ada kerjasama dengan BPN sampai pada mencabut. Karena daripada panjir sealaman, panjir sepanjaran, yang mau apalagi, dan itu harus kita lakukan sama-sama. Tentu dengan mengedepankan kebersamaan. Pemerintah kota berharap partisipasi masyarakat untuk bersinergi dengan berbagai pihak terhadap titik yang nyata-nyata mengganggu aliran sungai akan di inventarisir dan dilakukan pendekatan persuasif. Bahkan juga apabila ada yang bersertifikat tapi melanggar aturan, kartanya perlu ada kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat. Bortasia Bancar TV